Soal nomor 5, bola bermasa 150 gram diketahui masa 1 150 gram yaitu 0,15 kilo ke kanan dengan kecepatan berarti P1 nya 20 meter per sekon. Ke kanan positif berarti ya menumbuk bola lain yang dimana M2 nya sama dengan 100 gram yaitu 0,1 kilo dimana P2 nya sama dengan 0. Jika tumbukan lentik sebagian E sama dengan 0,5 tentukan kecepatan masing-masing P1 aksennya berapa, P2 aksennya berapa. Nah ini kita cari dulu dengan persamaan perubahan momentum ya. Jadinya P awal sama dengan P akhir. Jadinya M1 kali P1 ditambah M2 kali P2 sama dengan M1 kali P1 aksen ditambah M2 kali P2 aksen. M1 nya 0,15. P1 20 ditambah M2 0,1. P2 kita 0,1 adalah 0,15. P1 aksen gak tau berapa ditambah M2 0,1. P2 aksen gak tau juga ya mau dicari. Nah poin gitu disini ya. Jadinya ini hasilnya adalah 3 sama dengan 0,15 kali 23 kan. ya sama dengan ini 0 ya ini kan 0 nih. Nah jadi langsung aja ya 0,15 V1 aksen ditambah 0,1 V2 aksen. Nah biar gampang sama-sama kita kalikan 100. Jadinya ini 300 sama dengan 15 V1 aksen ditambah 10 V2 aksen. Nah ini persamaan yang pertama. Nah untuk mencari jalan yang kedua itu dengan koefisien restitusi E sama dengan min V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 kurang V2. Ini kita 0,5. Min V1 aksen ditambah V2 aksen per V1 kita adalah 20 dikurang 0. Ini kan 20 juga nih dikali silang jadinya berapa? 10 ya. 10 sama dengan min V1 aksen ditambah V2 aksen. Oke ini persamaan kedua. Nah nanti tinggal kita apa namanya? Eliminasi ya. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Jadinya apa? 15 V1 aksen ditambah 10 V2 aksen sama dengan 300. Terus yang persamaan keduanya itu min V1 aksen ditambah V2 aksen sama dengan 10. Nah biar mudah ini sama-sama kita kali se... Ini dikali 1 dikali 10 ya. Jadinya 15 V1 aksen ditambah 10 V2 aksen sama dengan 300. Min 10 V1 aksen ditambah 10 V2 aksen sama dengan 100. Nah kita kurang. Ini jadinya ini kan min ketemu min positif 25 V1 aksen. Ini habis ya musnah dia. Sama dengan 300 kurang 100 200. Berarti V1 aksen sama dengan 200 dibagi 25 sama dengan 8 ya. Nah ya. Dapat kita nilai V1 aksennya adalah 8 ya. Later per second. Nah cari V2 aksen lagi. V2 aksen kita gunakan persamaan kedua. Dimana min V1 aksen ditambah V2 aksen sama dengan 10. Berarti min V1 aksen ditambah V... Oh ya. Langsung aja ya kita ganti. Min 8 ya. Min 8 V2 aksen sama dengan 10. Berarti V1 aksen sama dengan 10 ditambah 8. Berarti V1 aksen sama dengan 18. Oke. Jadi kita mulai kita nilai dari... V... Apa? V1 aksen 8 meter per second. Ini... Ini V... Ini kok V1? V2 ya. V2 aksen kita adalah 18 meter per second. Gitu. Jadi kan sebenarnya kalau kita gambar ya. Kan awalnya gini. Ini benda. Ini bola 1. Ini bola 2. Kan diam. Nanti kan ini awalnya. Terus nanti akhirnya dia bertumbukan. Otomatis tuh pindah transfer kecepatan dia ya. Jadi kecepatan si bola 2, masa 2 ini menjadi lebih besar daripada kecepatan bola 1. Karena transfer kecepatan dari bola 1 ya. Jadi jawabannya ini. Setup. Setup. Terima kasih.